Rizky Bilar diketahui selalu menjadi bahan pembicaraan bahkan kerap kali mendapat cibiran dari banyak masyarakat. Hal itu terjadi lantaran kejadian yang tidak mengenakan pada rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada beberapa waktu lalu. Walaupun demikian, baik Lesti Kejora maupun Rizky Bilar sama-sama sepakat untuk kembali memperbaiki rumah tangganya. Hal tersebut membuat banyak orang ramai-ramai merasa kecewa dan marah terhadap keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora pada Rizky Bilar. Hingga saat ini, perkara rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih terus nyaring dibicarakan ditambah dengan adanya tudingan pada ayah dari abang L ini. Rizky Bilar pun mulai dibicarakan dan dituding memanfaatkan Lesti Kejora agar makin sukses dan bisa menikmati harta istrinya. Mendengar hal tersebut, Rizky Bilar awalnya enggan memberikan komentar apapun terkait pemberitaan media di luar sana mengenai rumah tangganya. Namun karena merasa kesabaran sudah habis, akhirnya Rizky Bilar angkat bicara mengenai banyaknya tudingan tidak baik yang diarahkan padanya. Diketahui bahwa akhir-akhir ini Rizky Bilar terlihat kembali aktif menanggapi berbagai isu miring mengenai rumah tangganya bersama Lesti Kejora. Rizky Bilar juga turut mengungkapkan mengenai tudingan landasan pernikahannya dengan Lesti Kejora didasari oleh materi sekaligus jawaban tentang Leslar Entertainment. Bilar akhirnya membeberkan alasan hilang dari media sosial sekaligus membubarkan rumah produksi yang telah dibangunnya. Ya sebenarnya kemarin saya ada rezafal, karena kami ini belum ada produksi. Sebenarnya dengan saya off produksi, tidak mengeluarkan apapun, saya matikan Instagram, itu membuktikan bahwa kembalinya kami, bersatunya kami kembali, bukan karena cuan. Kata Rizky Bilar. Semua itu rupanya dilakukan oleh Bilar sebagai pemberitahuan sekaligus untuk mematahkan anggapan orang mengenai hubungannya dengan sang istri. Hanya sekedar mematahkan omongan miring tentang kami yang bilang, wah ini karena cuan makanya kembali, karena duit sambungnya. Menurut pengakuannya, ia kemabli bersama Lesti Kejora bukanlah karena uang seperti yang dipikirkan banyak orang. Bilar kemudian mengayakan jika memang berdamai hanya demi uang, dia tidak akan menghima bek dari media sosial selama ini dan lebih baik memanfaatkan keviralannya. Saya tegaskan kalau alasan kami kembali karena duit, saya sudah banyakin konten dari kemarin, saya sudah buka Instagram saya, endorse saya tetap jalan, ungkap Rizky Bilar. Hal itu juga yang membuatnya ingin kembali fokus pada keluarga kecilnya dan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi termasuk mengistirahatkan tim rumah produksinya. Ini saya sengaja rehat sekaligus recovery untuk fokus dengan keluarga. Karena tidak ada produksi, saya memilih mengistirahatkan anak-anak dulu. Jadi sampai tiba waktunya ketika kami sudah siap kembali, untuk siap mengisi konten-konten kami, atau siap menghibur. Lanjutnya, dalam kesempatan itu juga Bilar menegaskan belum tahu kapan kembalinya rumah produksinya dan hanya meminta doa terbaik. Saya belum bisa memastikan. Saya pengen rehat dulu, siapa tahu meskipun ada pergantian kita dapatnya orang lebih baik dari sebelumnya. Diganti bukan berarti tidak baik, diganti hanya mencari yang lebih baik, ditunggu saja. Tutupnya. Mendengar pernyataan tersebut, tentunya Rizky Bilar menepis dengan tegas rumor yang mengatakan dirinya kembali pada Lesti Kejora hanya karena harta. Rizky Bilar juga turut sekaligus meminta dan memohon pada masyarakat agar tidak membenci sekaligus kembali mencibirnya karena akan berusaha menjadi suami yang baik untuk Lesti. Banyak masyarakat awam kita yang menilai kerja itu harus terlihat. Saya itukan orangnya dari dulu tidak posting kegiatan saya. Saya posting apa yang saya senang, kata Rizky Bilar. Bilar kembali menekankan agar masyarakat tidak membencinya karena dianggap numpang hidup pada Lesti. Padahal sebenarnya tidak begitu keadaannya. Padahal kalau kita bicara secara logis hilangkan kebencian Anda terhadap saya. Kami ini adalah anak-anak yang sama-sama dapat berkaseyalah bertemu. Lanjutnya, Rizky Bilar pun turut menjelaskan bagaimana dia memberikan manfaat pada Lesti Kejora sehingga terlihat perubahan yang terjadi pada sang istri. Saya bertemu Lesti, bertemu dengan relasi-relasi yang akhirnya bisa menjalin kerja sama, Lesti pun begitu. Kenapa saya bilang begitu? Bagaimana perubahan Lesti dari sebelum kenal sama saya sampai sekarang itu terlihat perbedaan yang sangat luas, ujarnya lagi. Bahkan Bilar dengan lantangnya menyebut jika dirinya manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan yang dikarenakan pandangan dan perkataan orang tentang dirinya. Suami yang S. Udah menafkahi istrinya, suami yang sudah bekerja memberikan yang terbaik untuk istri dan anaknya tetap dipandang sebelah mata. Itu menimbulkan luka di hati saya. Orang-orang ini hanya melihat dari luar, kata Rizky Bilar. Seperti yang diketahui, semenjak masalah KDRT, Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat semakin dekat dan rumah tangganya semakin harmonis.